Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan ripai motor channel kali ini kita akan memberikan contoh atau cara tambal ban ya menggunakan alat tambal otomatis nah ini alat-alat yang perlu dipersiapkan ini alat tambal ban yang otomatis ya nah ini tambalannya kemudian ini harus ada pelapis ya karena panas tambalan ini luar biasa sehingga ban dalam apabila terlalu panas akan melepuk nah ini alat pembuka pentil ya untuk ban dalam yang biasanya kita kompak kemudian gunting alat tambal bannya sendiri nah itu alat-alat yang perlu dipersiapkan kemudian ada lemnya ini lem tambalan ban ini kita rakit sendiri ya ini jarang bengkel yang tahu ya untuk lem ini sendiri nanti kita ulas di video berikutnya untuk alat tambalannya ini lemnya ini bersifat terhasil bagi untuk bengkel ya oke lanjut ini ban yang kita mau tambal sudah ada dan sudah kita isi angin ya nah ini sambil kita cari-cari posisi bocornya dimana kebetulan ini kecil sekali kayaknya dia punya bocor sehingga kita harus menggunakan wadah air ya untuk mencari bocornya dimana nah ini sudah ada air sudah ada airnya ya ini tinggal kita mencari posisi bocor dimana ya nah ini sudah ketemu si bocornya bocornya sangat kecil ya teman-teman sehingga ini harus betul-betul dipastikan nah ini sudah ketemu bocornya lima kita harus kasih tanda ya ini harus dibersihkan dulu karena ini kan harus di paling tidak dikikir atau dibersihkan ya wadahnya supaya pada saat nanti dikasih lem dan ditambal itu merekat secara sempurna seperti itu kita buang anginnya baru kita pikir ya membuka bagian atas ya untuk sebelum kita kasih lem supaya pas kita tambah nanti lebih merekat ya nah ini alat tambalannya ini alat tambal otomatis ya teman-teman jadi dia pakai waktu waktunya itu cuma sebenarnya sekitar 5 menit ya waktu panasnya itu cuma 3 menit kemudian untuk pendinginan sekitar 2 menit ya teman-teman ada pun kalau mau ditambahkan waktu lebih lama bisa juga ya nah ini sudah dikikir untuk dibersihkan ya supaya pada saat diberikan lem lem ya yang tadi waktu untuk pendingin yang pendinginan itu sendiri lebih baik nah ini kalau yang belum tahu nanti bisa ini dikasih ilmu malah kita laki sendiri cuma mungkin bengkel-bengkel tertentu yang tahu hari ini kalau untuk bengkel pemula mungkin belum tahu ya ini lemnya terbuat dari apa seperti itu kemudian ini yang kita gunting ya Hai segi empat itu kemudian di rekatkan ke yang tadi yang sudah dilem pas posisi ini bocor nah seperti itu kita mulai ya tambahannya ini kita harus menggunakan pelapis ya kalau enggak menggunakan pelapis bisa-bisa ban melepuh melepuh dan pada saat nanti dikumpah dia akan menggelembung ya karena menjadi tipis dia ini kita colok ke listrik ya nah itu lampu indikator sudah menyala ya nah posisinya menyala itu sekitar tiga menit nah ini sudah tiga menit dan sudah mati ya kita cabut nah ini dibiarkan dulu selama 2 menit ya sebenarnya pendinginan tapi lebih lama lebih bagus teman-teman artinya lebih lama itu lebih merekat tadi posisi pemanasnya itu selama tiga menit ya dia mati sendiri ini sangat bagus ya tambahan ini luar biasa menurut saya recommended ya tambahan ini mungkin juga nanti pada saat video selanjutnya saya juga memiliki tambahan manual ya yang bakaran sepertus ya yang menggunakan sepertus nanti bisa juga saya berikan videonya ya mungkin di video selanjutnya ya bisa berikan saran nanti atau komentar kalau memang mau saya buatkan video yang menggunakan sepertus ini kita buka ya nah ini sudah mantap ya itu sudah mantap kita buka untuk mempercepat ini perekatan yang lebih baik juga usahakan ban ini di cemplungin ke dalam air ya ini cemplungin dalam air karena itu masih sangat panas ya nah seperti itu ini mantap hasilnya sangat merekat ya tambahannya ini recommended banget pokoknya selama disini saya memiliki bengkel kurang lebih berjalan untuk sekarang ini sudah 8 tahun ya saya menggunakan saya juga kadang menggunakan yang tambahan apa yang bakar juga tapi kalau sudah ahli itu hasilnya juga kurang lebih sama ya tapi ini lebih praktis sih nah ini sudah selesai ya mantap mantap sekali ya teman-teman nah seperti itu mungkin cukup sekian dulu untuk video kita kali ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati